Assalamualaikum guys Welcome back to Mardia Tahira channel Jadi hari ini aku mau unboxing produk yang ada di depan aku ini guys Yaitu chopper dari Mitochiba Chopper ini yang menurut aku harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus Chopper dari Mitochiba itu sendiri ada 2 tipe ya guys Yang pertama CH100 dan yang kedua CH200 Nah yang aku beli ini tipe CH200 Untuk perbedaan dan detail dari produk chopper ini nanti aku kasih tau ya Sekarang kita buka dulu bungkusnya Tujuan aku unboxing ini untuk masukkan aja ya bagi yang mau beli Jadi bisa tau apa aja yang akan didapat Dan ini bener-bener aku beli sendiri loh Bukan endorse ya guys Hehehehe Nah ini kemasan chopper CH200 dari Mitochiba ya guys Dan disini aku mau ngejelasin sedikit perbedaan antara chopper CH100 dengan chopper CH200 Yang pertama untuk mata pisau di CH100 hanya ada 2 mata pisau atau double blend Dan di CH200 terdapat 3 mata pisau atau triple blend Perbedaan yang kedua untuk tabungnya sama-sama mendapatkan 2 tabung ya guys Hanya yang membedakannya itu di kapasitas tabung yang besar Di CH100 kapasitasnya mencapai 1,5 liter dan di CH200 kapasitasnya mencapai 2 liter Sedangkan untuk tabung yang kecil sama-sama memiliki kapasitas 700 ml Perbedaan yang ketiga untuk kecepatannya di CH100 hanya memiliki 1 kecepatan pulse Dan di CH200 memiliki 2 kecepatan pulse Sedangkan untuk daya listriknya di kedua tipe CH100 dan CH200 sama ya guys 300 watt Nah perbedaan yang terakhir ini guys Terdapat pada pengocok telurnya di tipe CH100 hanya memiliki 1 pengocok telur untuk ditabung besarnya aja Sedangkan di tipe CH200 memiliki 2 pengocok telur untuk ditabung yang besar dan ditabung yang kecil Dan itu saja perbedaan antara chopper CH100 dengan chopper CH200 dari produk Mitochiba Untuk chopper CH200 dari Mitochiba ini aku beli secara online di salah satu marketplace dengan harga Rp 639.000 Dan harganya itu belum termasuk ongkos kirim ya Sekarang kita buka boxnya ya guys Pertama kali kita buka boxnya yang terlihat ada kartu garansi yang sudah pasti ya guys Dan di dalamnya ada buku petunjuk tentang cara pemakaian chopper Mitochiba ini dan lain-lainnya Serta ada buku resep yang perlu kita coba nih guys Selanjutnya ada mata pisau seperti yang aku bilang tadi ya guys ada 3 mata pisaunya Nah yang aku suka dari chopper Mitochiba ini ada cover atau pelindungnya Soalnya mata pisaunya ini tajem banget guys Next Ada pengocok telur untuk ditabung yang besar Pengocok telurnya ini juga bisa dijadikan mixer ya guys Dan ini dia mesinnya guys Yang bikin beda dari chopper yang lain karena mesin dari chopper Mitochiba ini ada di atas Kalau chopper yang lain mesinnya ada di bawah Next Ini tabung yang pertama untuk tabung yang besar dengan kapasitas 2 liter Dan ini tabung yang kedua untuk tabung yang kecil dengan kapasitas 700 ml Beserta mata pisau yang ada di dalamnya Dan disini tuh ada takarannya ya guys Next Ada pengocok telur untuk ditabung yang kecil Dan yang terakhir Ada tutup untuk ditabung yang besar Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini aku mau coba menghaluskan daging dengan memakai tabung yang besar Jadi di bagian tengah tutupnya ini ada karet untuk menyambungkan ke mesin dengan mata pisaunya ya guys Sekarang kita pasang mata pisaunya Jangan lupa pelindungnya kita buka dulu ya Terus kita masukkan daging sapinya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pasang mesinnya Nah seperti ini sekarang kita atur kecepatannya Disini aku coba dengan kecepatan satu dulu ya Untuk chopper ini kita gak bisa standby ya Jadi harus kita pencet dulu kalau mau muter Beda seperti chopper yang lain Kalau kita pencet sekali udah langsung muter dengan sendirinya Selanjutnya aku mau masukin es batu Lalu kita blend lagi Sepertinya sudah cukup ya guys Sekarang kita buka Dan hasilnya seperti ini guys Daging beserta es batunya terblender dengan halus Oke guys dari hasil review alat chopper mitachiba ini Aku mengambil kesimpulan bahwa chopper ini sangat recommended untuk pemakaian rumahan Selain harganya terjangkau juga alat ini multifungsi ya guys Cukup sekian unboxing dan review chopper mitachiba ch200 dari aku Dan terima kasih yang udah menonton video ini Jangan lupa di like video ini dan subscribe channel Mardia Tahira Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!